Chapter 413 Pembual Yang Tidak Berarti Apa-Apa Keesokan harinya, beberapa orang berkuasa dari Provinsi Bay datang berkunjung karena ingin bekerja sama dengan Stefan Jiang. Orang-orang ini semuanya bersikap sombong dan suka merendahkan orang lain, entah mereka datang untuk menguji kemampuan Stefan Jiang atau ingin menjadikannya tameng. Namun jelas bahwa tidak satu pun dari mereka yang benar-benar ingin bekerja sama dengan Stefan Jiang. Menghadapi ini, Stefan Jiang akan menolak mereka secara langsung atau menggunakan racun ketika konflik hampir terjadi. Akungnya, Stefan Jiang tidak membuat beberapa racun kronis sebelumnya. Kalau tidak, dia bahkan bisa menyelesaikan mereka secara diam-diam dan tidak perlu bertindak secara pribadi. Tidak lama kemudian, kabar bahwa Stefan Jiang hanya tahu menggunakan racun dan mengalahkan Paris New dengan cara licik telah menyebar luas. Mereka yang merasa tersinggung oleh Stefan Jiang bahkan mengatakan bahwa mereka harus membuatnya membayar mahal. Ini adalah rencana Fernemo, meskipun persekutuan Wulin tidak turun tangan, Stefan Jiang telah menjadi objek pengecaman dan permusuhan di dunia bela diri Provinsi Bel. Dengan sifat sombong dan temperamen para Grandmaster Agung, mereka yang pernah merasakan kekalahan karena Stefan Jiang pasti tidak akan melepaskannya begitu saja saat menjelajahi makam Raja Wilbur. Tanpa campur tangan persekutuan Wulin, mereka pasti tidak akan melepaskan kesempatan ini untuk membalas dendam pada Stefan Jiang. Ketika Viet Hu mengetahui bahwa Stefan Jiang telah membuat musuh di mana-mana, dia merasa sangat kesal dan putus asa. Menjelajah makam Raja Wilbur sudah sangat berbahaya, dan sekarang Stefan Jiang bahkan menyinggung perasaan begitu banyak orang. Ini sudah seperti bunuh diril. Stefan Jiang tidak terlalu memikirkan hal ini. Pil kekuatan spiritual adalah kartu truf yang dia hasilkan dengan menghabiskan dua tanaman obat berusia 150 tahun. Jika harus menggunakannya, dia pasti akan memanfaatkannya semaksimal mungkin. Jika tidak maka akan sia-sia. Setelah merapikan dan menggabungkan berbagai keahlian dalam ingatannya selama periode ini, Stefan Jiang memiliki keyakinan yang lebih besar dalam kemampuannya sendiri. Setelah menginap semalam di hotel, pada saat matahari terbenam di hari berikutnya, Stefan Jiang memulai perjalanan menuju tujuannya di dalam pegunungan yang terpencil. Tuan, itu adalah pintu gerbang makaran Raja Wilbur. Formasi penjaga gerbang masih belum rusak, tapi sepertinya akan segera berhenti berfungsi. Setelah memarkir mobil, Fiet Hu yang mengenakan masker berjalan-jalan sebentar sebelum kembali ke samping Stefan Jiang, lah menunjuk ke pintu batu besar yang berkedip-kedip di celah gunung yang runtuh. Dik Lu dan orang-orang dari persekutuan Wu Lin sudah tiba. Mereka adalah tim terkuat, dan sudah menduduki posisi yang menguntungkan di sekitar pintu gerbang makam. Kita hanya bisa berada di belakang. Sebagai kekuatan lokal di Provinsi Bel, selain Fernemo, Wiman Wu dan Dik Lu, tim persekutuan Wu Lin juga mengirimkan 3 Grandmaster Agung dan lebih dari 20 Grandmaster, serta banyak tentara kelas rendah. Ditambah dengan status istimewa persekutuan Wu Lin, meski tim lain merasa tidak puas, mereka tidak akan berani bersaing dengan persekutuan Wu Lin secara terbuka untuk mendapatkan posisi yang menguntungkan. Saxon Lu, Arnold Renn dan lainnya juga ditempatkan di posisi yang menguntungkan karena hubungannya yang baik dengan persekutuan Wu Lin. Stefan Jiang diam-diam menyebarkan kesadaran spiritualnya untuk mengamati sekeliling, lalu dia berkata, semua orang yang hadir adalah ahli bela diri. Tingkat kultivasi terendah adalah master tenaga dalam, dan kebanyakan dari mereka adalah Grandmaster. Bahkan ada lebih dari 10 Grandmaster Agung ini benar-benar sebuah pertunjukan besar. Tidak mudah bagi orang biasa untuk bertemu dengan seorang ahli bela diri, tetapi Grandmaster, Grandmaster Agung ada di mana-mana di tempat ini. Ini benar-benar luar biasa. Fiat Hu memandang Stefan Jiang dengan cemas, Tuan, bagaimana kalau kita menyerah saja? Ini terlalu berbahaya untuk bersaing dengan orang-orang sekuat ini. Kita sudah datang, tidak mungkin mundur sekarang. Namun, kita harus tetap rendah hati, agar tidak menjadi sasaran Stefan Jiang tersenyum dan menggelengkan kepala, lalu duduk bersila di bawah pohon besar. Tampaknya aku harus menggunakan keahlian khususku dan menghindari bahaya sebisa mungkin. Fiat Hu menghela nafas tak berdaya. Sebab Stefan Jiang telah mengambil keputusan, dia hanya bisa memanfaatkan sepenuhnya pengalaman merampok makam selama bertahun-tahun untuk memastikan keamanan. Stefan Jiang ingin tetap bersikap rendah hati, tetapi seseorang sengaja mencari masalah. Bocah Stefan Jiang, kamu benar-benar berani datang. Tidak lama setelah Stefan Jiang duduk, Wiman Wu tiba-tiba berjalan mendekat dan berteriak dengan keras, orang sepertimu juga ingin menjelajani makam Raja Wilbert. Sungguh tidak tahu diri. Wiman Wu sangat membenci Stefan Jiang dan selalu mengamati pergerakan di sekitarnya. Begitu dia menyadari bahwa Stefan Jiang telah datang, dia langsung berlari ke sini untuk memprovokasi Stefan Jiang. Apakah dia Stefan Jiang? Raja Provinsi Jiang yang sangat populer di kalangan kita dua hari terakhir ini. Tampaknya lebih muda daripada yang terlihat di video. Di tanah tandu seperti Provinsi Jiang sudah bertahun-tahun tidak satu pun tokoh besar muncul, jadi sungguh konyol dia menyebut dirinya Raja Provinsi Jiang. Aku dengar dia juga dijuluki Raja Gigolo Provinsi Jiang. Tidak tahu dia merayu wanita mana sampai bisa merajalela di Provinsi Jiang. Dia sampah yang hanya tahu menggunakan racun dan taktik kotor. Setelah memasuki makam, aku pasti akan membunuhnya jika punya kesempatan. Dengan teriakan keras Wiman Wu, semua orang di lokasi memperhatikan Stefan Jiang dan mulai membicarakannya. Wiman Wu ini benar-benar pantas mati. Stefan Jiang mengutuk dalam hatinya. Dia ingin rendah hati, tapi Wiman Wu tidak ingin melepaskannya. Kamu adalah sampah yang bahkan tidak bisa menggunakan perisai energi dan mengalahkan Paris New dengan cara licik, berani kamu ikut campur dalam acara sebesar ini. Benar-benar sudah muak hidup. Saxon Lu, Arnold Ren dan orang lain yang sebelumnya menderita kerugian dari Stefan Jiang pun mendekat dan memberikan ejekan pada Stefan Jiang. Menghadapi situasi seperti ini, wajah Viet Hu langsung memerah karena marah. Sementara Noel Duan berdiri di samping Stefan Jiang dengan ekspresi serius dan siap bertarung. Aku di sini untuk menjelajahi makam kuno, bukan untuk bertarung denganmu. Stefan Jiang duduk di tanah dan menatap Wiman Wu dan yang lainnya, jika kalian ingin membunuhku, lakukan saja sekarang. Aku sudah siap. Tapi jika kalian hanya berkata omong kosong, lebih baik kalian menjauh dari sini. Bocah, jangan kira kamu mendapatkan nonaji. Saudara Ji, berhati-hatilah dengan apa yang kamu katakan. Fernemo yang berdiri di belakang, tiba-tiba menyela kata-kata Wiman Wu. Di bawah instruksinya, hubungan Stefan Jiang dengan Michelle Ji tidak diketahui di Provinsi Bel. Jika lebih banyak orang mengetahui bahwa hubungan antara Stefan Jiang dan Michelle Ji, banyak orang akan waspada dan tidak berani menantang Stefan Jiang sembarangan. Jika orang lain tahu bahwa Michelle Ji berani menghancurkan cabang persekutuan Wulin demi Stefan Jiang, pasti tidak ada lagi yang berani menyinggung perasaan Stefan Jiang. Huff. Stefan Jiang, menjelajahi dunia rahasia didasarkan pada kekuatan, dan sampah sepertimu pasti akan mati begitu masuk ke dalam makam. Wiman Wu juga tahu bahwa dia tidak bisa mempengaruhi rencana Fernemo, jadi dia mengancam Stefan Jiang dengan keras dan menahan dirinya untuk tidak langsung bertindak. Melihat Wiman Wu yang pemarah tidak langsung bertindak, Saxon Lu, Amal Ren dan yang lainnya menyadari bahwa Stefan Jiang pasti mengandalkan seseorang, sehingga mereka tidak berani menyerang lebih dulu. Sekelompok pembual yang tidak berarti apa-apa. Stefan Jiang mengangkat sudut bibirnya, sambil diam-diam berkata, Sekarang bukan saatnya untuk bertindak. Setelah masuk ke makam Raja Wilbert, aku akan menyingkirkan kalian semua. Jadi, kamu adalah Raja Provinsi Jiang yang legendaris, Stefan Jiang. Pada saat ini, dua pria dan satu wanita tiba-tiba menghampiri Stefan Jiang. Gadis menawan itu mengenakan pakaian tradisional berwarna merah muda dengan rambut panjang, dan dia menyambut Stefan Jiang dengan hangat. Di samping gadis itu berdiri dua pria yang berusia sekitar 30 tahun. Salah satu dari mereka mengenakan jubah putih dengan kain putih melilit kepalanya, dia sedang menatap Stefan Jiang dengan ekspresi dingin dan tatapan tajam. Sementara pria lain mengenakan jubah hitam dan menutupi kepalanya dengan tudung. Sambil menggerakkan hidungnya, dia memperhatikan Stefan Jiang. Chapter 414 3 Kultifator Itu hanya omong kosong dari orang luar, tapi aku memang Stefan Jiang. Stefan Jiang melihat dengan heran pada tiga orang yang tiba-tiba mendekat dengan penampilan aneh, merasa sedikit bingung, siapa mereka. Mengapa aku merasa seperti pernah bertemu dengan mereka? Meskipun provinsi Jiang miskin, kamu pasti memiliki keahlian yang luar biasa untuk menjadi raja provinsi Jiang. Gadis itu tersenyum manis dan memperkenalkan diri, namaku Agatha Miao, mereka adalah Maxie dan Rainifu. Senang berternu dengan kalian. Stefan Jiang berdiri, membalas salam dengan sopan dan berkata dengan bingung. Kalian telah melihat kalau aku memiliki dendam dengan persekutuan Wulin dan para master di Provinsi Bay. Mengapa kalian masih datang menyapaku? Apakah kalian tidak takut mendatangkan masalah pada kalian sendiri? Aku hanya menemani Agatha datang untuk menyaksikan acara ini, dan aku tidak tertarik untuk berteman denganmu. Rainifu dengan kain putih melilit kepalanya, mendesak dengan tidak sabar, Agatha, kita di sini hanya untuk menjelajahi makam Raja Wilbur, dan tidak perlu terlibat dengan orang seperti itu. Ayo pergi. Kak Jiang memang memiliki banyak musuh dan tidak cocok untuk bergabung bersama kami. Maxie yang mengenakan jubah hitam juga ikut bicara, dia tidak mengerti mengapa Agatha Miao begitu tertarik pada Stefan Jiang. Aku tidak pernah meminta kalian ikut denganku. Jika kalian ingin pergi, pergilah dengan cepat. Agatha Miao melambaikan tangannya dengan tidak sabar, sambil menatap Stefan Jiang dengan mata menawan, orang lain tidak dapat melihat kemampuanmu, tapi aku yakin kamu tidak sesederhana yang terlihat, dan aku selalu tertarik pada pria misterius. Huff. Ini sungguh konyol. Rainifu mendengus dingin dan berjalan pergi dengan tidak senang. Kak Jiang, aku akan menyerahkan Agatha padamu. Kekuatanku terbatas dan aku tidak berani bermusuhan dengan begitu banyak orang kuat, jadi aku akan menghindar dulu. Setelah memberi salam, Maxie segera pergi mengejar Rainifu. Kak Raini, mengapa aku merasa kamu sangat memusuhi Stefan Jiang itu? Apakah kalian sudah saling kenal sebelumnya? Maxie bertanya pada Rainifu dengan bingung. Bukan hanya kenal, dia hampir membunuhku sebelumnya. Rainifu berkata geram, jangan beri aku kesempatan, kalau tidak, aku pasti akan menghancurkan anak itu. Tapi menurutku Stefan Jiang tidak mengenalmu. Maxie agak bingung. Dia benar-benar tidak menyangka Rainifu begitu membenci Stefan Jiang. Kak Sie, kita hanya bekerja sebagai tim. Setelah menjelajahi makam Raja Wilberg, kita akan berpisah. Maka aku tidak berkewajiban untuk menceritakan urusan pribadiku kepadamu. Rainifu melirik ke arah Maxie, lalu menatap Stefan Jiang dengan kesal dan berhenti berbicara. Apakah kamu yakin tidak menjauh dariku? Stefan Jiang memandang Agatha Miao dengan alis berkerut, Sambil mengingatkan, aku bahkan tidak percaya aku sendiri bisa mengatasi masalah yang akan datang. Apakah kamu benar-benar tidak takut terlibat? Aku yakin kamu akan melindungiku. Agatha Miao melihat Stefan Jiang dengan ekspresi menawan, lalu menggigit bibirnya dan berkata dengan genit, bukan. Menghadapi Agatha Miao yang anggun dan memesona, Stefan Jiang tam derajat sadar merasa agak terpesona, namun segera dia kembali sadar. Dengan hati-hati, ia memperhatikan Agatha Miao, kamu sedang menggunakan teknik pesona padaku, ternyata kamu adalah seorang kultifator. Hahaha, sudah aku bilang kamu tidak sederhana. Mendengar ini, Agatha Miao tertawa dan berkata penuh semangat, aku sudah melihat video duel antara kamu dan Paris Niu. Alasanmu tidak menggunakan perisai energi dan atribusi tenaga dalam adalah kamu sedang menggunakan energi sejati. Siapa kamu? Ekspresi Stefan Jiang sedikit berubah, dia tidak menyangka wanita ini benar-benar kultifator. Menghadapi ahli seni bela diri biasa seperti Wiman Wu, Stefan Jiang memiliki keyakinan untuk menghadapinya. Namun, jika dia bertemu dengan kultifator selevel atau lebih kuat, itu mungkin menjadi masalah besar. Jangan gugup, kami di sini hanya untuk ikut bersenang-senang dan melihat apakah bisa mendapatkan keberuntungan di makan Raja Wilbert, jawab Agatha Miao sambil tersenyum. Kami. Apakah mereka juga kultifator? Stefan Jiang memandang Maxie dan Rainie Fu yang sedang berbisik dengan ekspresi curiga, dan diam-diam terkejut, pantas saja aku merasa akrab dengan ketiga orang ini. Ternyata mereka semua adalah kultifator. Aku bertemu dengan mereka di perjalanan, dan kami bekerja sama untuk menjelajahi makam Raja Wilbert. Maka aku juga tidak tahu dari kekuatan mana mereka berasal. Agatha Miao menjawab dengan jujur, lalu berbisik dengan suara merayu, tentang identitasku, setelah kita lebih akrab, aku akan memberitahumu. Jangan gunakan teknik pesona padaku lagi, trikmu tidak akan berpengaruh padaku. Stefan Jiang memperingatkan tanpa ekspresi, selain itu, aku tidak tertarik dengan identitasmu, dan juga tidak ingin berurusan dengan orang yang berlatih teknik pesona, karena aku tidak ingin kekasihku salah paham. Kamu cukup setia, tetapi jika kamu menjadi temanku, di masa depan kamu akan mengenal banyak wanita cantik. Tidak perlu, pergilah cari temanmu. Stefan Jiang menyela Agatha Miao dengan tidak sabar. Meskipun dia tidak berlatih teknik iblis langit, dia tahu betul bagaimana menghadapi teknik pesona semacam ini. Aku bisa merasakan kalau kamu lebih kuat dari mereka berdua, jadi aku ingin ikutimu. Agatha Miao menjawab dengan senang, lalu berdiri di samping Stefan Jiang dan menolak untuk pergi. Kenapa kamu? Saat Stefan Jiang hendak mengatakan sesuatu, suara dentuman keras yang menggema datang dari kejauhan. Terlihat sebuah helikopter terbang dengan logo kota Long mulai mendarat di atas kamp persekutuan Wulin, sama sekali tidak peduli dengan hidup dan mati orang-orang di bawah. Minggir. Melihat tanda di pesawat, Fernemo dengan tegas menyuruh anak buahnya menghindarinya. Meskipun Fernemo merasa sangat tidak senang karena ada orang yang berani menantang otoritas persekutuan Wulian, menghadapi orang dari kota Long, dia juga tidak berani menyinggung perasaan mereka secara langsung. Setelah pesawat mendarat, seorang pemuda berjas hitam dengan bekas luka di hidungnya turun dari helikopter. Di belakangnya ada dua pria parubaya yang mengenakan seragam latihan dengan aura yang kuat. Zagni. Melihat penampilan pemuda itu, Fernemo, Agatha Miao dan orang lainnya berseru pada saat bersamaan. Apakah kamu kenal orang ini? Stefan Jiang bertanya pada Agatha Miao dengan ragu-ragu. Aku pernah berlatih di kota Long selama beberapa hari, jadi aku mengerti sedikit tentang situasi di sana. Agatha Miao menganggup dan berkata dengan waspada, nama pria ini adalah Zagni, dia adalah tuan muda dari keluarga Ni, keluarga teratas di kota Long. Meskipun dia hanya cabang sampingan, dia dapat dianggap sebagai anggota keluarga Ni. Dia sering bersikap sombong, mendominasi dan kejam, dan aku juga tidak menyangka dia akan datang. Dengan dukungan keluarga Ni, tidak ada satupun orang di sini bisa bersaing dengannya. Bagaimana keluarga Ni di kota Long dibandingkan dengan keluarga Ji dari Jin Ling? Stefan Jiang bertanya dengan rasa penasaran. Keluarga Ji adalah penguasa wilayah, sedangkan keluarga Ni adalah kaum bangsawan dengan sejarah yang panjang. Jika harus dibandingkan, kekuatan kedua keluarga ini seharusnya sebanding. Agatha Miaw menanggapi dengan hati-hati, Charney Ni, putra tertua dari keluarga Ni pernah mencoba mengejar Michelle Ji dari keluarga Ji untuk menyatukan kedua keluarga. Namun, karena Michelle Ji lemah dan sakit, akhirnya Charney Ni menyerah. Ku dengar Michelle Ji telah pulih sekarang, dan Charney Ni mulai mengejar Michelle Ji lagi. Sial, ternyata orang itu adalah saingan cintaku. Mendengar ini, Stefan Jiang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Melissa Ruan telah mengingatkan Stefan Jiang sebelumnya bahwa para pelamar Michelle Ji adalah ancaman yang jauh lebih menakutkan baginya daripada keluarga Ji. Sekarang, mendengar bahwa Tuan Muda dari keluarga Ni, keluarga yang setara dengan keluarga Ji, sebenarnya adalah salah satu saingan cintanya, Stefan Jiang tiba-tiba merasakan tekanannya menjadi lebih besar. Chapter 415 Kemarilah Temui Aku. Saingan Cinta Apa? Setelah mendengar kata-kata Stefan Jiang, Agatha Miaw memandang Stefan Jiang dengan ragu. Tidak ada apa-apa. Stefan Jiang menggelengkan kepalanya dan menghela nafas diam-diam, perjalanan menjelajahi makam Raja Wilbert kali ini sepertinya akan memberiku pengalaman yang luar biasa, dan aku sudah terkesan sebelum masuk ke dalam makam. Ah, banyak orang yang datang. Setelah helikopter dimatikan, Zagni meletakkan tangannya di belakang punggung, sambil dengan antusias melihat sekeliling, dan berkata dengan senyuman tipis di wajahnya, izinkan aku memperkenalkan diri, aku Zagni, anggota keluargani di kota Long. Mendengar ini, suasana di tempat seketika menjadi meriah. Mereka yang tidak mengenal Zagni sangat tercengang, karena mereka tidak pernah menyangka bahwa keluarga teratas di kota Long akan terlibat dalam urusan makam Raja Wilbert. Maka siapa lagi yang berani bersaing dengan keluargani? Sementara itu, orang-orang yang mengenal Zagni akan lebih takut untuk melawan keluargani secara terbuka. Kalian tidak perlu memikirkannya, karena semua hal terkait makam Raja Wilbert akan diambil alih oleh keluargani dari kota Long mulai sekarang. Zagni sangat puas dengan reaksi di tempat, dengan gaya mendominasi dia berkata, tetapi karena kalian sudah datang, aku tidak akan membiarkan kalian pergi dengan tangan kosong. Ketika mengeksplorasi makam Raja Wilbert, kalian semua bisa bekerja untukku. Aku akan memberikan hadiah kepada orang-orang yang bekerja dengan sepenuh hati dan melakukan yang terbaik untukku. Ketika sampai pada bagian ini, nada bicara Zagni menjadi sangat dingin tentang orang-orang yang tidak mau setia padaku, jika mereka berani memasuki makam Raja Wilbert, mereka akan dianggap sebagai musuhku dan akan dihukum mati tanpa ampun. Zagni tidak hanya melarang orang lain memasuki makam Raja Wilbert, tetapi juga ingin mereka semua bekerja untuknya. Ini terlalu mendominasi dan kasar. Untuk sesaat, semua orang terdiam, tidak tahu bagaimana memilih. Kalian semua bisu dan tidak bisa bicara. Zagni sedikit mengernyit dan memarahinya dengan tidak sabar. Kami bersedia melayani Tuan Neil. Pada saat ini, Saxon Lu dan Arnold Renn berjalan cepat ke arah Zagni dan menyanjungnya dengan antusias, merupakan kehormatan bagi kami jika bisa bekerja untuk Tuan Mudani. Kami mohon Tuan Mudani untuk banyak memberikan bimbingan. Melihat kedua Grandmaster Agung itu mengutarakan pendiriannya, banyak orang pun melangkah maju untuk menyatakan kesetiaannya kepada Zagni. Bagi orang-orang yang biasanya tidak memiliki kontak dengan keluarga besar dari Kota Long, ini adalah kesempatan bagus untuk bergantung pada orang kaya dan berkuasa. Meskipun Zagni hanya merupakan anak dari cabang keluarga nih, daya yang bisa diagunakan jauh melampaui apa yang bisa dibayangkan oleh orang-orang seperti mereka. Ketua, apa yang harus kita lakukan sekarang? Wiman Wu yang tidak tahu harus berbuat apa bertanya pada Fernemo dengan ragu. Tunggu saja dan lihat apa akan terjadi. Fernemo melirik ke pintu gerbang makam yang masih berkedip-kedip dan berbisik, Saxon Lu dan kultifator lainnya dapat menurunkan martabat untuk menyerah kepada Zagni, tapi kita tidak bisa. Kita mewakili persekutuan Wulin, otoritas serta martabat persekutuan Wulin tidak dapat dinodai. Tapi, tidak ada tapi-tapi. Fernemo dengan tegas menyatakannya, dan cahaya dingin berkedip di matanya. Paling buruk adalah membiarkan Zagni dan yang lainnya memasuki makam terlebih dahulu, dan kita masuk kemudian. Begitu masuk ke dalam makam, masalah selanjutnya akan berada di luar kendalinya. Seorang tuan muda dari cabang keluarga Ni tidak memenuhi syarat untuk mencampuri urusan persekutuan Wulin. Fernemo bisa menjadi ketua persekutuan Wulin karena dia memiliki bakat dan keberanian yang cukup, serta kesetiaan mutlak kepada persekutuan Wulin. Dia berani mengambil kesempatan ini untuk berencana membunuh Stefan Jiang yang memiliki hubungan dekat dengan Michelle G., maka dia juga tidak keberatan berselisih dengan Zagni setelah memasuki makam. Tak lama kemudian, kebanyakan orang menyatakan kesediaannya kepada Zagni. Zagni yang hanya membawa dua orang bersamanya, segera membentuk tim dengan kekuatannya melebihi persekutuan Wulin. Inilah pengaruh mengerikan dari keluarga besar. Melihat timnya tumbuh semakin besar, Zagni sangat bangga. Namun, ketika dia melihat bahwa selain sekelompok kultifator biasa, ada juga tim dengan beberapa Grandmaster Agung, dia sedikit mengernyit, siapa kalian? Apakah kalian tidak berniat untuk setia padaku? Aku Fernemo, ketua cabang persekutuan Wulin di Provinsi Bel, memberi salam pada Tuan Mudani. Fernemo maju selangkah, mengangkat tangannya untuk memberi hormat, dan berkata, makam Raja Wilbert adalah harta tak bertuan dan terletak di wilayah Provinsi Bel, jadi persekutuan Wulin memiliki hak untuk menjelajahinya. Ternyata kalian adalah anggota persekutuan Wulin. Wajah Zagni sedikit meredah, dengan penuh minat dia berkata, tampaknya, ketua Fernemo berencana untuk bersaing denganku. Tidak berani, tidak berani. Fernemo tersenyum tipis dan menjawab, pendatang adalah tamu tim persekutuan Wulin pasti tidak akan memasuki makam Raja Wilbert sebelum Tuan Mudani memasukinya. Mengenai keuntungan, itu tergantung pada kemampuan masing-masing. Setelah berkata demikian, Fernemo melihat Zagni dengan ranah, jelas dia sudah menyatakan sikapnya. Zagni menyipitkan matanya, bertatap muka dengan Fernemo sejenak, lalu mengangguk dan berkata, ketua Fernemo benar, makam Raja Wilbert terletak di Provinsi B. Persekutuan Wulin memang memenuhi syarat untuk menjelajahinya. Kalau begitu, kita bisa bersaing secara adil setelah memasuki makam. Zagni sangat menyadari status khusus dan kekuatan mengerikan dari persekutuan Wulin. Jika dia adalah keturunan langsung dari keluarga Ni, dia bisa menantang persekutuan Wulin secara terbuka, tapi bagaimanapun juga, dia hanyalah seorang tuan muda dari cabang keluarga Ni. Jika dia benar-benar menantang persekutuan Wulin, keluarga Ni belum tentu berselisih dengan persekutuan Wulin hanya untuk seorang tuan muda cabang sampingan seperti dia. Bagaimanapun, keluarga Ni memiliki lebih dari 10 cabang sampingan, dan dia hanyalah salah satu darat tanda kurang lebih garis keturunannya. Fernemo melihat dan memahami situasi ini, itulah mengapa dia membuat keputusan demikian. Jika keturunan langsung keluarga Ni hadir, sebagai seorang pemimpin cabang kecil, Zagni tidak akan berani bersikap sekuat ini. Ternyata Zagni hanyalah seorang yang takut pada kekuatan yang lebih besar. Awalnya aku bahkan pikir dia sangat hebat. Melihat Zagni menyerah di depan persekutuan Wulin, Stefan Jiang mengerutkan bibinya dengan jijik. Dia bahkan lebih meremehkan orang-orang yang bersumpah setia pada Zagni, karena merasa mereka kehilangan segala semangat ahli seni bela diri. Saudara Jiang, berhati-hatilah dengan apa yang kamu katakan. Agata Miao dengan cepat mengingatkan, Zagni mungkin menjadi lebih rendah hati di hadapan persekutuan Wulin, tetapi jika kamu berbicara seperti itu, dia pasti tidak akan membiarkanmu begitu saja. Tidak masalah, dia tidak bisa mendengarnya, aku. Apakah ada Stefan Jiang dari Provinsi Jiang di antara kalian? Sebelum Stefan Jiang selesai berbicara, Zagni mengabaikan Fernemo dan tiba-tiba bertanya dengan keras. Apakah orang ini memiliki telinga yang tajam? Mendengar Zagni sedang mencarinya, Stefan Jiang sedikit bingung dengan jarak yang begitu jauh dan kerumunan yang berisik, tidak mungkin Zagni bisa mendengarnya. Stefan Jiang tidak mengambil inisiatif untuk berbicara, tapi semua orang di tempat tiba-tiba memandang Stefan Jiang, yang membuatnya pusat perhatian. Jadi, kamu adalah Stefan Jiang. Zagni juga memandang Stefan Jiang sambil berkata dengan dingin, Kemarilah, aku ingin berbicara denganmu. Jika kamu ingin berbicara denganku, bukankah kamu harus datang ke sini dan menemuiku? Melihat betapa kasarnya pihak lain, Stefan Jiang juga menanggapi dengan acuh-ta'acuh. Set. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang di tempat berseru. Tidak ada yang mengira Stefan Jiang begitu berani untuk bersikap kasar kepada Zagni. Jangankan Stefan Jiang hanyalah raja provinsi Jiang tanpa kekuasaan sesungguhnya. Bahkan Fernemo yang sangat berkuasa di provinsi Bay tidak berani memperlakukan Zagni seperti ini. Gila sekali. Ini menarik. Fernemo menepuk bahu Wiman Wu sambil bercanda, sepertinya seseorang akan membalaskan dendammu tanpa perlu kita bertindak sendiri. Ah! Wiman Wu mengangguk dengan bingung dan bergumam, anak itu benar-benar berani. Meskipun Wiman Wu sangat membenci Stefan Jiang, dia juga tidak menyangka Stefan Jiang akan berani bersikap sedemikian rupa. Itu terlalu mengejutkan. Chapter 416 kamu sebenarnya adalah Grandmaster. Kak, kamu gila ya? Aku tidak peduli kalau kamu bermusuhan dengan orang-orang di Provinsi Bel sebagian besar Grandmaster Agung di Provinsi Bel masih dalam tahap awal, jadi tidak ada yang perlu ditakutkan. Tapi sekarang orang yang kamu singgung adalah anggota keluarga nih, kamu pasti sudah gila. Agatha Miao, yang berdiri di samping Stefan Jiang, memandangnya dengan tatapan tidak mengerti. Dia menyesal telah mengabaikan perkataan Rainifu dan Maxie yang memperingatkannya untuk menjauh dari Stefan Jiang. Benar-benar kejatuhan sial. Sementara Maxie dan Rainifu diam-diam senang karena tidak harus bersama Stefan Jiang. Jika tidak, mereka pasti harus menanggung bencana dan ikut terlibat bersamanya. Zagni tertegun sejenak, karena tidak menyangka Stefan Jiang berani bicara seperti ini padanya. Sakson Lu, Amal Ren, dan orang lain yang sebelumnya tidak suka pada Stefan Jiang tiba-tiba menjadi lebih bersemangat dan cepat-cepat memaki Stefan Jiang. Punya nyali juga kamu bicara kasar pada Tuan Mudani. Sakson Lu memaksa diri untuk menekan kegembiraan dalam hatinya, lalu mengomeli Stefan Jiang sambil menudingkan jari, kalau kamu tidak ingin mati, cepat berlutut sekarang dan minta maaf kepada Tuan Mudani. Kalau tidak mau menurut, aku akan membunuhmu sekarang juga. Arnold Ren mengancamnya dengan tinju terangkat dan wajah galak. Yang lain juga ikut mencaci maki Stefan Jiang, saat ini adalah kesempatan bagus untuk cari muka di depan Zagni. Mereka harus memanfaatkannya dengan baik. Orang-orang lemah yang tidak punya nyali dan cuma cari muka dengan mengjilat orang lain tidak berhak mengoceh di depanku. Ancaman Sakson Lu hanya membuat Stefan Jiang mengerutkan bibir karena jijik, komunitas seni bela diri di Provinsi B benar-benar konyol dan memalukan, karena orang-orangnya langsung kehilangan moral begitu berhadapan dengan orang yang punya kekuatan. Alah, omong kosong saja. Kami sebut ini mengerti situasi. Sedangkan kamu hanya cari mati. Setelah kedoknya dibongkar dengan memalukan seperti itu, Sakson Lu tampak ingin membunuh Stefan Jiang. Orang ini sangat tidak hormat pada Tuan Mudani biar ku bunuh dia sekarang demi Tuan Mudani, ucapnya dengan suara dingin. Dasar bodoh. Menyaksikan semua ini, Fernemo mengejeknya dan berkata dengan santai, Tuan Jiang, meskipun kamu punya hubungan baik dengan Michelle Ji, putri tertua keluarga Ji dari Jin Ling, apa kamu tidak takut menimbulkan masalah bagi Nona Ji kalau tidak sopan pada Tuan Mudani. Dalam rencana awal Fernemo, dia tidak berniat mengumumkan hubungan antara Michelle Ji dan Stefan Jiang. Dengan begini, memanfaatkan kemampuan Stefan Jiang yang sangat pintar mencari permusuhan, pasti akan muncul banyak orang yang ingin menghabisi. Stefan Jiang setelah memasuki makam sekarang, pergi ke makam saja belum, dan orang-orang yang membela Zak. Nih tadi semuanya adalah ahli bela diri dari Provinsi Bay. Kalau orang-orang ini membunuh Stefan Jiang di depan umum, Michelle Ji pasti akan mengusutnya sampai tuntas. Mengingat saat Michelle Ji menghancurkan cabang persekutuan Wulin demi Stefan Jiang, seluruh dunia seni bela diri Provinsi Bay akan terlibat dan mungkin cabang persekutuan Wulin di Provinsi Bay juga akan menderita. Fernemo tidak ingin melihat akhir seperti ini. Itu sebabnya dia berkata demikian. Setelah mendengar kata-kata Fernemo, suasana kembali heboh. Astaga, Stefan Jiang punya hubungan dengan Nona Ji. Pantas saja dia berani sok. Dia punya bantuan dari belakang. Aku ingat, Stefan Jiang juga terkenal sebagai Raja Gigolo Provinsi Jiang. Ternyata dia berhasil menjalin hubungan dengan Nona Ji. Masuk akal juga. Stefan Jiang menggunakan cara yang begitu licik untuk mengalahkan Paris Niu, tapi dia masih menjadi penguasa Provinsi Jiang. Itu semua pasti karena bantuan Nona Ji. Pakai cara apalagi dia untuk meyakinkan publik. Sebelumnya, hampir tidak ada yang tahu tentang hubungan antara Stefan Jiang dan Michelle Ji. Kini, setelah Fernemo mengumumkannya, tentu saja keributan mulai timbul. Ternyata kamu kekasih Nona Ji. Agatha bisa memandang Stefan Jiang dengan mata terkejut. Pantas saja kamu berani bertingkah sangat sombong. Tidak mengherankan juga kalau kamu tidak tertarik padaku, kamu sudah milik orang lain. Stefan Jiang memutar bola matanya pada Agatha Miao tanpa berkata-kata dia sudah tidak mau repot-repot menjelaskan. Pantas saja dia tidak punya kemampuan tapi masih berani sok. Saxon Lu yang tadi berteriak ingin membunuh Stefan Jiang kini berwajah suram, ternyata dilindungi Nona Ji. Kalau kita membunuhnya di depan umum, Nona Ji pasti akan marah besar. Tuan Saxon. Nona Ji adalah putri kesayangan keluarga Ji. Identitas dan statusnya jauh lebih tinggi dari Tuan Mudani. Wilayah Provinsi Bell juga sangat dekat dengan wilayah kekuasaan keluarga Ji. Armal Ren sama-sama panik dan berkata ketakutan, jika kita membunuh Stefan Jiang sekarang dan Nona Ji ingin membalas dendam, kamu, aku, dan seluruh keluarga kita akan menderita. Jangan bertindak gegabuh. Saxon Lu mengangguk dan diam-diam mengambil langkah mundur. Para seniman bela diri Provinsi Bay lainnya yang mengancam Stefan Jiang juga terdiam. Mencari masalah dengan putri keluarga Ji hanya demi menyenangkan Tuan Muda dari cabang keluarga nih bukanlah langkah yang bijaksana. Wah, pengaruh keluarga-keluarga besar ini sungguh menakutkan. Melihat Saxon Lu yang tadinya bersikap sombong tiba-tiba terdiam, Stefan Jiang mendesah. Tapi bagus juga. Kalau kita bertarung sekarang, akan ada banyak orang yang mengambil kesempatan untuk melarikan diri lebih baik Tunggu sampai memasuki makam, baru lihat situasinya seperti apa. Zagni melirik Fernemo, kemudian berjalan menuju Stefan Jiang dengan dagu terangkat tinggi. Saxon Lu dan Arnal Ren membungkuk dan berjalan ke sisi Zagni. Tuan Muda nih, hati-hati. Saxon Lu mengingatkan dengan penuh khawatir, meskipun kultivasi Stefan Jiang masih di tingkat puncak master tenaga dalam, dia tahu cara menggunakan racun kita harus selalu waspada. Untuk mengantisipasi racun Stefan Jiang, kami sudah menyiapkan pil penawar racun. Tuan Muda nih, silakan diminum dulu. Amal Ren menyerahkan pil penawar racun kepada Zagni. Bagus. Aku sangat puas dengan penampilan kalian. Setelah Zagni meminum pil penawar racun, dia memuji, aku kebetulan sedang butuh anjing-anjing seperti kalian. Setelah semua ini selesai, aku akan pertimbangkan lagi membawa kalian pulang untuk dikembangkan di kota Long. Walaupun mereka disebut anjing, Saxon Lu dan Arnal Ren tidak tampak marah dan justru tersanjung serta berterima kasih. Para pengikut Zagni juga sangat iri. Mereka semua memiliki pikiran bahwa, menjadi anjing keluarga nih adalah suatu keistimewaan dan hal yang sangat terhormat. Aku tahu kamu punya hubungan baik dengan Nonaji. Demi Nonaji, aku bersedia memberimu kesempatan. Setelah meminum pil penawar racun, Zagni menghampiri Stefan Jiang dan berkata, Asalkan kamu berjanji tidak akan mengganggu Nonaji mulai sekarang, aku akan membiarkan kamu tetap hidup. Siapa kamu? Atas dasar apa kamu mengatur-ngatur urusan antara aku dan Nonaji? Stefan Jiang menatap Zagni dengan pandangan jijik dan penuh provokasi. Keluarga nih dan keluarga Ji berada pada level yang sama. Sebab tujuan Stefan Jiang adalah mendapatkan pengakuan dari keluarga Ji, maka dia tidak boleh menyerah. Jika tuan muda cabang keluarga ni saja tidak bisa dia tangani, apa pantas dia menikahi Michelle Ji? Atas dasar apa? Kakak Charney ni adalah tuan muda keturunan langsung. Keluarga ni, dan dia sedang mendekati Nonaji. Keberadaanmu hanya menimbulkan kekesalan yang tidak perlu untuknya. Zagni mengangkat dagunya tinggi-tinggi dan berkata dengan arogan, kalau kamu bersikeras mengganggu Nonaji, maka aku akan membunuhmu demi kakak Charney. Kamu memanggilnya kakak Charney, sepertinya hubungan kalian cukup dekat juga. Tapi, apa kamu benar-benar dekat dengannya? Stefan Jiang meledek, kamu hanyalah anak dari cabang kecil keluarga ni. Aku bisa menduga, keturunan langsung dari keluarga ni bahkan tidak kenal siapa kamu, tapi kamu punya muka mewakili keluarga ni di sini. Sudah bosan hidup rupanya. Kata-kata Stefan Jiang tadi menyentuh titik sensitif Zagni, membuatnya sangat marah, aku tidak punya waktu meladeni pecundang sepertimu. Begitu selesai berbicara, Zagni mengeluarkan aura dan tekanannya sekuat mungkin. Wajahnya tampak sangat benci. Kata orang, kamu cuma master tenaga dalam yang bahkan tidak bisa memadatkan perisai energi. Jadi, biarkan aku membunuhmu dengan tanganku sendiri hari ini. Merasakan aura dan tekanan yang dipancarkan Zagni, ekspresi Stefan Jiang sedikit berubah dan dia berseru seakan tak percaya, ternyata kamu grandmaster. Chapter 417 Keluarga Ji Datang. Stefan Jiang awalnya berpikir bahwa Zagni pasti seorang grandmaster agung, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia hanya memiliki level grandmaster. Sialnya dia adalah grandmaster tingkat menengah. Kemampuannya bahkan lebih rendah dari Noel Duan dan Viet Hu, benar-benar bodoh. Aku bisa mengalahkan Paris Niu. Meski saja Paris Niu tidak naik tingkat dan hanya setingkat alam grandmaster, dia jauh lebih kuat dari Zagni ini. Stefan Jiang memandang Zagni tanpa berkata-kata dan diam-diam bertanya-tanya, siapa yang memberinya keberanian untuk menantangku satu lawan satu. Semua yang hadir juga terkejut dengan kemampuan kultifasi Zagni. Tidak ada yang menyangka bahwa Tuan Mudani ini hanyalah seorang pemula. Namun, kekuatan Zagni sendiri tidak penting, latar belakang keluarganya sudah cukup membuat banyak orang tunduk padanya. Tuan muda Zag yang gagah, cepat bunuh bajingan Stefan Jiang yang tak tahu malu itu. Saxon Lu dan Arnal Ren bereaksi dan berteriak keras terlebih dahulu. Orang-orang lain juga ikut bersorak. Sementara itu, Fernemo dan Wiman Wu tersenyum melihat apa yang terjadi. Membiarkan Zagni mengambil tindakan untuk membunuh Stefan Jiang, hal itu tidak ada hubungannya dengan dunia seni bela diri Provinsi B. Jika Michelle Ji ingin membalas dendam untuk Stefan Jiang, dia hanya akan menimbulkan masalah bagi keluarga Ni dan tidak ada kaitannya dengan mereka. Bagaimana, Bocah, takut melihat kemampuanku. Melihat ekspresi Stefan Jiang yang bengong, Zagni dengan bangga bercakap, Aku adalah Grandmaster tingkat menengah yang kuat, sementara kamu hanyalah master tenaga dalam yang bahkan tidak bisa menggunakan perisai energi. Tanpa tipu muslihatmu, aku bisa meremukkanmu hanya dengan satu tangan. Sudut mulut Stefan Jiang bergerak-gerak, dia benar-benar bingung bagaimana mendeskripsikan perasaannya sekarang. Banyak anak keluarga besar yang tidak terlalu kuat, tetapi energi mereka cukup untuk membuat banyak orang kuat menyerah. Melihat kebingungan Stefan Jiang, Agatha Miao berbisik, Ini urusanmu dengan Tuan Muda Zak. Aku tidak akan ikut campur, terserah kamu saja. Gadis baik. Saat itulah Zagni menyadari tertarik kepada Agatha Miao, matanya tiba-tiba berbinar, aroma polos namun menggoda darinya sangat memikat Zagni. Tuan Muda Zak, aku hanya kebetulan lewat, silakan dilanjutkan. Agatha Miao mengulurkan tangannya untuk menyibak poninya, dan melempar kedipan mata pada Zagni, lalu berjalan ke samping. Gadis itu benar-benar menggoda, setelah mendapatkan makam Raja Wilbert, aku pasti akan mendapatkannya. Satu kedipan mata Agatha Miao langsung membuat Zagni melambung, tubuhnya gemetar menahan gairah. Jika tidak ada sesuatu yang serius terjadi, Zagni sudah tidak tahan untuk meniduri Agatha Miao. Memang begitu keadaannya. Mendengar peringatan Agatha Miao, Stefan Jiang tiba-tiba paham. Tidak semua anak dari keluarga besar ini adalah master hebat, hanya kekuatan di belakang mereka sudah cukup menakutkan. Bahkan Grandmaster Agung yang kuat pun jarang berani bersikap sombong di depan anak-anak yang berasal dari keluarga besar, karena kekuatan keluarga yang mendukung mereka sangat menakutkan. Seperti Michelle G yang orang biasa, tapi bisa menyerang cabang persekutuan Wulin dengan kekuatan keluarganya. Bocah, kamu siap mati. Setelah meling Agatha Miao dengan enggan, Zagni menekan hasratnya dan menatap Stefan Jiang dengan dingin. Hanya seorang Grandmaster tingkat menengah berani menantang tuanku. Kamu benar-benar melebih-lebihkan kemampuannya. Sebelum Stefan Jiang dapat menjawab, Noel Duan tiba-tiba maju selangkah, membusungkan dada hingga bajunya sobek, menatap Zagni dengan hawa tempur, biar aku yang menghadapimu. Siapa pria bodoh ini, berani ikut campur urusanku. Zagni sedikit mengernyit dan memandang Noel Duan dengan jijik. Wush! Saat itu juga, tekanan mengerikan memancar dari dua pengawal di belakang Zagni ke arah Noel Duan. Huk! Noel Duan yang tadi gagal langsung memuntahkan darah, terpaksa berlutut. Noel Duan berlutut sambil berteriak kecewa, sayang sekali bajuku, ternyata mereka semuanya adalah Grandmaster Agung tingkat menengah. Ekspresi Stefan Jiang juga menegang, dia akhirnya mengerti mengapa Zagni berani begitu angkuh. Meskipun tingkat kultifasinya sendiri tidak tinggi, kemampuan pengikutnya sangat kuat. Para ahli bela diri di Provinsi Bay penuh dengan fanatisme. Hampir semua. Grandmaster Agung yang hadir saat ini adalah Grandmaster Agung tahap awal. Hanya ada satu Grandmaster Agung yang baru menembus tahap tengah dua tahun lalu. Hanya perbedaan satu tingkat, tapi kemampuan tempur bisa sangat jauh karena perbedaan masa dan bakat individu. Misalnya, Paris New dianggap sebagai Grandmaster Agung tahap awal, tetapi Grandmaster Agung tahap awal manapun di Provinsi Bay dapat mengalahkannya. Biasanya, seorang Grandmaster Agung tahap awal tidak memiliki peluang untuk menang ketika menghadapi Grandmaster Agung tahap menengah. Jadi dengan dua pengawalnya, Zagni sudah punya kemampuan menyapu bersih semua yang hadir. Saat semua orang kagum pada kekuatan keluarga Ni, Stefan Jiang tetap diam, justru meremehkan mereka. Stefan Jiang telah bertemu banyak Grandmaster Agung, baik itu Denny dan Rian dari keluarga Ji, atau beberapa dewa perang dari Istana Imperial, kultivasi orang-orang ini jauh lebih kuat daripada dua orang Zagni ini. Terlebih lagi, Stefan Jiang juga telah pernah berhadapan dengan ahli alam bawaan, pandangannya sudah terbuka lebar. Zagni cukup agresif, dia langsung berniat membunuhku. Stefan Jiang sedikit mengernyit dan berpikir dalam hati, secara teori, aku bisa menghabisinya dalam sekejap. Tapi kenyataannya, dua Grandmaster Agung di belakangnya tidak akan membiarkanku melakukannya dengan mudah. Kalau ingin membunuh Zagni, aku harus siap berhadapan dengan dua Grandmaster Agung tingkat menengah itu. Dengan kemampuan tempur sebenarnya, aku bisa mengalahkan satu Grandmaster Agung tingkat menengah, tapi kalau melawan dua sekaligus, aku harus menggunakan senjata rahasi aku. Tapi aku belum memasuki makam Raja Wilbert. Jika aku menggunakan kartu trufku sekarang, berarti nanti saat berebut harta akan sulit. Terkejut, Bocah. Melihat Stefan Jiang berdiri di sana tak bergerak, Zagni bangga berkata, itulah kekuatan keluarga ni, tenang saja, mereka tidak akan menyentuhmu, karena aku sendiri yang akan membunuhmu. Begitu dia selesai berbicara, Zagni mengangkat tangannya, menggunakan keahliannya dan bersiap untuk membunuh Stefan Jiang. Langkah terakhir harus didahulukan, bunuh Zagni dulu, lalu hadapi dua Grandmaster Agung itu. Mata Stefan Jiang berkilat dingin, dan dia diam-diam mengalirkan energi. Meski enggan menunjukkan kemampuan, dia juga tidak bisa membiarkan Zagni membunuhnya begitu saja. Wuuh! Tepat ketika Zagni dan Stefan Jiang bersiap saling bunuh, suara deru mesin helikopter terdengar mendekat. Terlihat sebuah helikopter lain dengan lambang bunga plum muncul di atas kepala orang-orang dan mendarat perlahan. Lencana bunga plum adalah simbol keluarga Ji. Seseorang mengenali lambangnya dan berseru, keluarga Ji datang. Mendengar itu, kerumunan langsung membubarkan diri untuk memberi jalan bagi helikopter, sambil memandang Stefan Jiang dengan ekspresi rumit. Sekarang semua orang yang hadir mengetahui tentang hubungan antara Stefan Jiang dan Michelle Jiang, kemunculan keluarga Ji yang tiba-tiba kemungkinan besar untuk mendukung Stefan Jiang. Maka tidak mudah bagi Zagni untuk membunuh Stefan Jiang. Bagaimanapun, dia hanyalah tuan muda dari cabang keluarga Ni, dan tidak memenuhi syarat untuk menantang keluarga Ji. Terima kasih telah menonton!